Tidak kawin karena kerajaan surga Saya pendeta Henry Tandianta Master of Bibliology Study akan membuat sebuah edukasi ya Sebab ada pertanyaan begini, Pak Pendeta HTT itu orang Kristen ya Padahal bukan Kristen, tepatnya orang Katolik Kok tidak kawin, Pak? Yaitu romo-romonya Maksudnya apa, Pak? Untuk di lingkungan kekristenan, yang ngaku-ngaku Kristen hanya dari kelompok Katolik Yang pendetanya atau pesternya atau ngakunya gembalanya Tidak kawin Tidak kawin karena kerajaan surga Matius 19 ayat 12 Ini adalah perkataan Yesus langsung Di Alkitab ditulis pakai huruf merah Waktu itu Yesus masih ada di bumi hidup sebagai manusia, fisik manusia Matius 19 ayat 12 Satu, ada orang Jadi ada tiga kondisi ya Matius 19 ayat 12 itu ada tiga kondisi Satu, ada orang yang tidak dapat kawin Karena memang ia lahir demikian Dari rahim ibunya Kemungkinan besar karena ada cacat Kelainan alat reproduksi Ya, seperti itu Nomor dua, ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain Misalnya yang disebut Sida-sida yang dikebiri Di dalam Kisah 8 ayat 36 Termasuk juga para selibat Yang dilarang kawin Tapi ini memang aturannya tidak boleh kawin Oleh para rohaniawan dari Katolik ya Semua sudah tahu ya Ya, itu tidak boleh kawin Ini Kemahuan sendiri apa aturan? Aturan Kalau boleh sih Jadi romo Tapi boleh kawin Kalau boleh ya Tapi karena Aturannya sudah begitu Jadi Ada orang yang dijadikan demikian Di kebiri itu kan Dijadikan dia tidak kawin Para romo juga Dijadikan dia tidak kawin Ya, padahal sebenarnya Kalau boleh sih Jadi romo sekaligus boleh kawin Nomor tiga Ya Ada orang yang membuat dirinya demikian Atas kemauannya sendiri Oleh karena Kerajaan surga Di Alkitab disebut di dalam Wahyu Wahyu 14 Ayat 4 Kelompok 144 ribu Ya Wahyu 20 ayat 4 Sorry, Wahyu 20 ayat 4 itu Kelompok 144 ribu Ya Tidak mencemarkan dirinya Dengan perempuan-perempuan Murni sebagai Seperti perawan Ya Lalu kita akan bahas Rasul yang tidak kawin Rasul yang tidak kawin Siapa ya Paulus Dicatat sebagai Rasul yang tidak kawin Paulus termasuk Golongan ketiga Tidak kawin atas kemauan sendiri Karena Karena kerajaan surga Lalu Paulus ini Bisa dipastikan Menjadi Salah satu Dari 144 ribu orang Yang memenuhi syarat Untuk dipilih Itu ya Paulus adalah Yahudi Kristen Sebagaimana Semua rasul Juga Yahudi Kristen Roma 16 Ayat 7 Rasul-rasul lain Tidak memenuhi syarat Ya Jadi bagian 144 ribu itu Karena Rasul-rasul lain Itu kawin Ya Seperti Petrus Saudara Yesus Yaitu Jakobus Judas Dan lainnya Di dalam 1 Korintus 9 Ayat 5 Kerajaan surga Yang dimaksud Yesus adalah Matius Di dalam Matius 19 Ayat 12 Adalah Masa 1000 tahun K 1000 tahun Wahyu Wahyu 20 Ayat 4 Itu Kerancuan Ya Ini ada yang rancu Tidak kawin Tapi malah Jadi penghujat Yesus Ya Ada yang Ngakunya Tokoh agama Nasrani Tidak kawin Ya Kerjaannya Hujat Yesus Ya Sebagai roh kudus Ya Dari atas Mimbar Menolak Yesus Tuhan Alah Alfa Omega Maha Kuasa Dalam Tradisi Sekte Nasrani Penyembah Penyembah Patung Mereka disebut Rohaniawan Selibat Tidak Boleh kawin Boroboro Untuk Kerajaan Surga Pengajaran Mereka Saja Mendirikan Kebenaran Sendiri Roma 10 Ayat 2 Dan 3 Salum Pendeta HtD Bapak Ibu Saudara Jadi Paulus Adalah Contoh Orang Tidak Kawin Atas Kemauan Sendiri Untuk Kerajaan Surga Nanti Paulus Ini Akan Dipilih Satu Dari 144 Coba Saya Cek Di dalam Wahyu 20 Hayat 4 Wahyu 20 Masa 1000 Tahun Untuk Mengakimi Mereka yang Dipenggal Kepalanya Karena Kesaksian Tentan Yesus Dan Yang Tidak Menyembah Binatang Itu Dan Patung Dan Yang Tidak Menerima Tanda Padahal Mereka Dan Mereka Hidup Kembali Dan Memerintah Sebagai Raja Bersama Sama Dengan Kristus Untuk Masa 1000 Tahun Lalu Wahyu 14 Wahyu 14 Ayat 4 Mereka Adalah Orang-orang Yang Tidak Mencemarkan Dirinya Dengan Perempuan Perempuan Karena Mereka Murni Sama Seperti Perawan Mereka Adalah Orang-orang Yang Mengikuti Anak Domba Itu Kemana Saja Ia Pergi Mereka Ditebus Dari Antara Manusia Sebagai Korban-korban Sulung Bagi Allah Dan Bagi Anak Domba Itu Dan Di Dalam Mulut Mereka Tidak Terdapat Dusta Mereka Tidak Bercelah Jadi Kalau Seseorang Mengambil Keputusan Untuk Tidak Kawin Yang Benar Adalah Yang Nomor Tiga Yaitu Atas Kemauan Sendiri Untuk Kerajaan Surga Dia Tahu Dia Dipilih Oleh Yesus Nanti Akan Menjadi Bagian Dari Kerajaan Masa Seribu Tahun Itu Dia Akan Memerintah Kembali Sebagai Raja Raja Di Dalam Wahyu 4 Wahyu 20 Ayat 4 Saratnya Adalah Wahyu 14 Ayat 4 Dia Tidak Dicemarkan Oleh Wanita Wanita Ya Seperti Itu Ya Dan Untuk Nanti Kerajaan Masa Seribu Tahun Tapi Sayangnya Banyak Orang Yang Yang Tidak Kawin Tapi Ini Dipaksa Oleh Keadaan Memang Kalau Kamu Jadi Rohaniawan Ini Kamu Tidak Boleh Kawin Tapi Boroboro Nanti Untuk Kerajaan Surga Sekarang Dari Atas Mimbar Itu Kerjaannya Tiap Hari Menghujat Yesus Kok Ya Yesus Yang Alah Itu Didon Grit Cuman Jadi Manusia Gondrong Tangan Bolong Sujud Pada Bapaknya Bapak Iblisnya Ya Boroboro Tapi Itu Tidak Menikah Tidak Kawin Lah Iya Rohaniawan Tidak Kawin Lah Iya Murni Tidak Boroboro Murni Tiap Hari Kerjaannya Menghujat Yesus Kok Murni Dari Mana Murni Dari Hongkong Pengajarannya Alah Tidak Esa Tritunggal Ya Setiap Hari Dihujat Dujat Yesus Itu Yang Disembah Bapak 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 Sedetik Pun Tidak Pernah Ada Orang Nye Bapak Bapak Disembah Jadi Allah Tidak Pernah Ada Yang Disembah Allah Yang Punya Nama Yesus Kristus Itu Baru Benar Tapi Kan Dia Tidak Kawin Sudah Sudah Jadi Cerita Kalau Romo Sama Sama Biarawati Kalau Pilot Sama Pramugari Kalau Dokter Sama Perawat Itu Sudah Jadi Apa Itu Cerita Dokter Sama Perawat Pilot Sama Pramugari Romo Sama Biarawati Cerita Apa Pak Sudah Pada Tahu Ya Ini Yang Salah Kaprah Disitu Tidak Kawin Dia Pikir Supaya Murni Pak Pengajarannya Murni Yang Mana Tiap Hari Menghujat Yesus Kok Murni Betul Pak Betul Yesus Allah Yang Benar Yesus Satu-satunya Tuhan Allah Ayat Alkitab Jeras Menulis Allah Yang Esa Juru Selamat Tuhan Itu Punya Nama Yesus Kristus Yudas 1 Ayat 25 Jelas Ditulis Allah Yang Esa Tuhan Juru Selamat Itu Harus Punya Nama Yesus Kristus Kristen Itu Harus Memuliakan Allah Dalam Nama Kristus 1 Petrus 4 Ayat 16 Jelas Ditulis Ayatnya Tapi kan Tidak Menikah Tidak Menikah Bukan Berarti Murni Karena Dipaksa Oleh Keadaan Seperti Itu Beda Dengan Paulus Kalau Paulus Atas Kemauan Sendiri Anda Para Romo Anda Tidak Menikah Itu Atas Kemauan Mu Atau Karena Aturan Dari Sinodemu Aturan Kalau Boleh Kami Jadi Romo Tapi Boleh Menikah Makanya Ada Cerita Romo Dan Biara Wakti Cerita Apa Ya Kan Banyak Itu Romo Biara Wati Itu Sudah Kisah Yang Sering Diolah Dibuat Sinetron Romo Biara Wati Pilot Sama Pramugari Apalagi Dokter Sama Perawat Apalagi Tuan Sama Pembantu Sudah Begitu Sudah Satu Paket Sinetron Itu Ya Jadi Jangan Melihat Kalau Orang Tidak Menikah Terus Jadi Melayani Tuhan Pasti Murni Yang lain Juga Murni Petrus Murni Yohanes Murni Bahkan Yohanes Disebut Murid Yang Dikasihi Yesus Teladan Yang lain Paulus Paulus Tidak Menikah Ini Baru Bener Paulus Tidak Kawin Atas Kemauan Sendiri Untuk Kerajaan Surga Karena Paulus Tahu Nanti Paulus Akan Dibangkitkan Dan Masuk Kedalam Masa Seribu Tahun Wahyu 20 Ayat 4 Paulus Memenuhi Syarat Wahyu 14 Ayat 4 Tidak Tercemar Dia Korban Sulung Memenuhi Syarat Clear Bapak Pusara Jadi Very Clear Tidak Kawin Karena Kerajaan Allah Jadi Jangan Cuman Ngeliat Orang Itu Tokoh Agama Tidak Kawin Pasti Suci Pasti Pelayanannya Murni Jadi Penghujat Iya Fakta Apa Fakta Fakta Pak ATD Yes Ya Memang Ada Tiga Kelompok Itu Matius Berapa Tadi 19 Ayat 12 Ada Yang Memang Tidak Bisa Kawin Karena Ada Alat Reproduksinya Yang Gagal Lalu Ada Orang Yang Tidak Bisa Kawin Karena Dibuat Oleh Orang Contohnya Sida-sida Dikebiri Sida-sida Itu kan Dikebiri Karena Sida-sida Itu Penjaga Puri Purinya Perempuan Disebut Sida-sida Itu Dikebiri Jadi Tidak Bisa Kawin Kemudian Ada Orang Yang Dipaksa Tidak Bisa Kawin Karena Aturan Ya Itu Para Rohaniawan Para Rohaniawan Dari Sekte Nasrani Itu Yang Tidak Kawin Lalu Ada Orang Yang Tidak Kawin Karena Kemauan Sendiri Dia Tahu Untuk Kerajaan Surga Contohnya Paulus Very clear Jangan Melihat Orang Dari Kawin Atau Tidak Kawin Pak Tidak Kawin Berarti Tidak Serius Apa Jadi Hamba Tuhan Yang Tidak Serius Jadi Hamba Tuhan Itu Tukang Kawin Kalau Itu Tidak Serius Kalau Kita Kawin Menikah Berkeluarga Dengan Baik Serius Yang Tidak Serius Pendeta Tukang Kawin Pendeta Yang Tukang Ngawinin Orang Mau Janda Mau Istri Simpenan Yang Penting Harganya Cocok Ada Enggak Pendeta Yang Tukang Ngawinin Orang Yang Penting Harganya Cocok Banyak Nyerain Yang Penting Harga Cocok Ya Jadi Very clear Contoh Paulus Ini Urusan Kawin Tidak Kawin Jadi Saya Sudah Jawab Pertanyaan Yang Bertanya Kenapa Ada Rohaniawan Tertentu Yang Ngaku Ngaku Kristen Kok Tidak Kawin Ya Pak Tidak Kawin Apa Bedanya Memang Ayat Alkitab Menulis Begitu Matthew 19 12 Yang Benar Adalah Seperti Yang Dilakukan Paulus Atas Kemauannya Sendiri Tidak Dipaksa Oleh Aturan Atau Oleh Regulasi Karena Demi Kerajaan Alah Kerajaan Surda Ya That It Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang Benar Haleluya Amin